Intro Sidang perkara perdata antara penggugat Leriantu dan kawan-kawan yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Bartut Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menggugat Bupati sebagai Kepala Daerah dan turut tergugat Sekretaris Daerah terus bergulir Selasa 8 September 2020 Sidang kali ini dengan agenda para pihak yakni penggugat, tergugat, dan turut tergugat menyerahkan kesimpulan kepada Majelis Hakim melalui kuasa hukumnya masing-masing Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Deni Indrayana SHMH Hakim Anggota Helka Rerung dan Karisma Laras Sulu serta Panitra Pengganti yang mencatat jalannya sidang turut hadir kuasa hukum PPDI selaku penggugat dan Jaksa Pengacara Negara JPN selaku kuasa hukum tergugat Usai sidang tim kuasa hukum PPDI Bartim Endas Trisnawati menyampaikan di persidangan tersebut penggugat menyampaikan 11 lembar kesimpulan meski demikian isinya cukup padat, singkat, dan jelas yang penting to the point Endas juga menyampaikan selanjutnya untuk sidang putusan akan digelar 2 minggu lagi Semoga apa yang diharapkan kawan-kawan PPDI bisa terwujud Mungkin rekan-rekan pers dan juga rekan-rekan dari PPDI seperti barusan yang kita jalani tadi adalah hankin dan penyampaian kesimpulan baik dari kami dari penggugat maupun dari penggugat dan turut-tergugat dimana disitu tadi kami dari penggugat hanya menyampaikan 11 lembar untuk kesimpulan ya tapi walau begitu juga kita cukup padat, singkat, jelas yang penting right to the point lah untuk semuanya Jadi kemudian ini akan ditunda oleh majelis 2 minggu ke depan untuk putusan ya Semoga saja apa yang sudah dicita-citakan oleh PPDI bisa terwujud dan betabur kami mohon kepada majelis IKIM Duda Kagan Hati Nurani untuk memutuskan yang seadil-adilnya Sementara JPN selaku kuasa hukum tergugat dan turut tergugat M. Faidul Aromas mengungkapkan Selaku kuasa hukum dari tergugat dan turut tergugat telah menyerahkan kesimpulan kepada majelis IKIM Pihaknya berharap putusan yang akan dibacakan 2 minggu lagi mengabulkan seluruh apa yang pihaknya mohonkan Di dalam jawaban tergugat berharap kepada majelis IKIM menolak seluruh gugatan dari pihak tergugat Kami selaku kuasa pengacara negara telah memberikan kesimpulan kepada majelis IKIM berkaitan dengan seluruh proses persidangan perdata yang sebelum-sebelumnya dimana kita membuat kesimpulan yang pada intinya kita memberikan masukan yang nantinya bisa menjadikan pertimbangan bagi majelis IKIM dalam memutus perkara ini Dan kita menunggu hasil putusannya tanggal 22 September 2020 dan kita harapkan putusan tersebut mengabulkan seluruh apa yang kita mohonkan di dalam jawaban tergugat Harapannya terakhir? Harapannya tentunya majelis IKIM kita selaku dari pihak tergugat dan terlalu tergugat menolak seluruh gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Ahmad Fahri Zali, Haji Suryansyah melaporkan Terima kasih telah menonton!